halo halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tips 5 ciri-ciri fisik perbandingan antara Converse yang ori dan Converse yang palsu atau fake jadi teman-teman kalau mau beli sepatu baru ataupun sepatu bekas Grand Converse ya teman-teman bisa memakai tips ini untuk mengetahui sepatu Converse teman-teman itu original atau fake atau palsu ya Oke langsung saja cara pertama cara pertama ini adalah teman-teman teman-teman bisa ini ya bisa lihat seperti foto di video ini teman-teman lihat bagian depan ujung sepatu yang bahan karet berwarna putih ya jadi di antara dua Converse ini teman-teman bisa lihat Converse sepatu warna merah ya Converse untuk bahannya sendiri potongan bahan pada bahan karet warna putih di bagian ujung sepatu dibandingkan sepatu Converse yang fake ya yang sepatu warna kuning seperti foto pada video ini yang sudah saya tandain kalau yang original dia memiliki lengkungan di ujung ini ya bahan sepatu itu bahan sepatu Converse sedangkan yang fake di ujung sepatunya bahan karet warna putih bagian atas potongannya itu lurus kebanyakan yang fake itu lurus tidak melengkung seperti potongan bahan bahan karet di bagian ujung atas sepatu Converse yang original itu melengkung ini ciri-ciri pertama untuk sepatu atau perbedaan sepatu Converse yang original dengan yang fake kemudian yang kedua ciri-ciri perbandingan Converse yang original dengan yang fake atau KW teman-teman bisa lihat di bagian pet brand Converse yang ada di sole sepatu di bagian belakang tumit ini namanya pet jadi teman-teman bisa perhatikan kalau untuk Converse yang original petnya itu setara sampai ini ya setara sole 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 sepatu di bagian belakang sepatu dia penuh-penuh sedangkan yang KW pet Converse tersebut di bagian belakang tumit dia masih menyisakan sebagian sole sole sepatu tidak tidak penuh tidak penuh tidak memenuhi sole sole sepatu di bagian belakang seperti contoh foto di dalam video ini dan kemudian teman-teman bisa perhatikan tulisan cek Tyler cek Tyler nya berbeda ya kalau yang original tulisan Tyler Tyler yang original itu dia tipe tulisannya halus kasar dan rapi ya sedangkan yang untuk Converse yang KW atau fake tulisan Tyler nya itu huruf arus kak halus kasarnya berbeda agak sedikit berapa ya gayanya berbeda gala gaya tulis tulisan halus kasar yang berbeda nah jadi teman-teman bisa bandingkan untuk yang original pet bagian tumit ya ditumit brand Converse nya dibelakang dia memenuhi sole sole sepatu ya sole sepatu bagian belakang tumit dia memenuhi memenuhi sole kalau yang original sedangkan yang fake petnya sendiri itu gantung ya tidak tidak memenuhi tidak penuh tidak memenuhi sole sole sepatu di bagian belakang tumit sepatu tersebut seperti foto di dalam video ini oke yang ketiga bagian ketiga ini teman-teman bisa lihat perbandingan sepatu Converse yang original dengan yang KW teman-teman bisa lihat untuk model ya model sepatu Converse yang original bentuk bagian tumit belakang sepatu dia membentuk lakukan tumit kaki kita ya bagian belakang dia membentuk agak membentuk bengkok kan menyesuaikan dengan bentuk kaki kita sedangkan yang yang KW atau yang fake teman-teman bisa perhatikan model bentuk belakang sepatunya dia hanya lurus tegak lurus saja tidak membentuk lekukan kaki bagian belakang oke seperti contoh deh seperti contoh foto dalam video ini kemudian yang keempat di bagian tapak sepatu ya bagian tumit posisinya ditumit bagian dan tapak sepatu Converse yang original model ini ya cetakan tapak tersebut Hai dia yang ini ya yang model vertikal bagian tumit ya bagian tumit teman-teman bisa perhatikan dia itu penuh penuh memenuhi model dari cetakan tapak bagian tumit sedangkan yang KW yang KW teman-teman bisa lihat seperti foto di dalam video ini bagian tampak belakang bagian tapak belakang bagian tumit ya yang KW ini model vertikal cetakan vertikal garis-garis tidak memenuhi keseluruhan cetakan dari tumit dari tapak sepatu bagian tumit di Converse yang KW tersebut atau seperti foto di dalam video ini yang terakhir dan ini yang paling penting buat teman-teman ketahui kalau Converse yang original di bagian tag di sebelah kode SKU sebelah kanan kode SKU itu ada kode produksi ya kode produksi sepatu antara tag sepatu sepatu kanan dan yang kiri yang original itu mestinya berbeda 4 atau 3 digit di belakangnya antara sepatu kanan dan sepatu yang kiri tag yang di dalam sepatu itu harus berbeda sedangkan yang fake biasanya nomor kode produksi di sepatu yang fake antara tag sepatu di dalam sepatu ya yang kanan dan yang kiri itu sama kalau yang original itu pasti berbeda nomor kode produksi 4 atau 3 digit di belakang antara tag sepatu kanan dan yang kiri harus berbeda itu yang original oke teman-teman ya semoga teman-teman paham jadi demikian ya teman-teman itu sedikit tips dari saya untuk perbedaan antara sepatu Converse yang fake sama yang original perbedaannya ada lima jenis perbedaan yang mestinya teman-teman harus ketahui untuk mengetahui dari ciri-ciri sepatu Converse yang original sehingga teman-teman kalau membeli sepatu yang baru maupun yang bekas teman-teman bisa membandingkannya sendiri dengan informasi yang telah saya berikan semoga bermanfaat ya kita akan bertemu lagi di video selanjutnya mohon maaf atas banyaknya kekurangan dari ucapan saya harap maklum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh